Masyarakat di kampung Nias memilih tinggal di padalaman hutan di kota Sublusalam. Dampaknya, mereka tidak mendapatkan akses jalan yang memadai. Sebuah kejadian terekam saat seorang warga angkut jenajah pakai sepeda motor. Mobil ambulan tak bisa memasuki permukiman mereka. Jauhnya jarak antara kampung Nias dan perkotaan mengakibatkan puluhan anak putus sekolah. Kami mendatangi dan mempelajari langsung kondisi warga di kampung Nias atau dikenal Cok Langit. Ke kota dulu baru bisa? Ke kota dulu, masih jalan-jalan. Jalan-jalan kaki. Oh, jalan kaki? Iya. Sempat jalan kaki? Iya, ini kadang. Jalan kaki. Tiga jam? Tiga jam? Iya. Bermula menelusuri berbagai kota di Indonesia seketika mataku tertuju pada daerah yang disebut kota tersepi di Indonesia, kota Sublusalam. Saat menelusuri daerah itu, aku melihat ada sebuah permukiman dengan kontras tampak jauh dari pusat kota yang berada di tengah hutan. Rasa penasaranku muncul dan ingin mengunjungi tempat itu untuk menggali informasi dan merasakan langsung kondisi warga yang memilih tinggal di perbukitan di ujung Aceh ini. Nah, bisa dilihat dari sebelah belakang saya, jalannya berbatuan. Sementara di sana sudah asfal, bisa kamera di sana. Nah, ini menandakan kita sudah memasuki wilayah hutan dan harus memakai sepeda motor khusus. Saat ini saya dengan tim memakai dua sepeda motor yang dimana rencananya kami akan nginap di sana atau nge-camp. Jadi, teman-teman, mudah-mudahan perjalanan kita lancar dan semoga dengan hadirnya kita bisa mengetahui secara langsung saudara kita yang ada di ujung Aceh. Yuk, ikuti saya bagaimana perjalanan kita hari ini. Memulai perjalanan terasa tidak mudah. Jalan yang licin dan bebatuan berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Apalagi sepeda motor yang dipakai tidak diperuntukkan melalui medan yang berlumpur dan sangat menguras tenaga ini. Seringkali kendaraan kami tak mampu menanjak. Kondisi ini memaksa kami untuk turun dan mendorong sepeda motor. Medannya memang luar biasa. Lihat nih, kita sampai putus. Mudah-mudahan, jadi bisa kita lalui ya. Karena memang ini kita datang pada saat selesai hujan. Tadi pagi ada gerimis. Gerimis atau hujan? Hujan. Jadi mengakibatkan jalan ini menjadi licin. Nanti ke depan, katanya medannya akan ada naik turun ya. Naik turun tanjakan ya. Terus, jalanannya ini pun ada yang berlumpur. Nah, ini jadi tantangan kita nanti. Mudah-mudahan, kita bisa lalui jalannya. Kita bisa sampai ke lokasi. Jangan lalui. Jangan lalui. Jangan lalui. selamat menikmati 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 yaitu jauh 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 apa? Tidak ada diobati. Tidak ada diobati? Berarti dibiarkan gitu aja? Dibiarkan gitu aja matanya. Pakai obat-obat tradisional gitu enggak pakai apa ya? Apa katanya Pak? Enggak ada uang. Oh kalau sakit gimana? Dibawa ke Subsalam. Kalau ada yang mendadak melahirkan di sini, itu gimana? Kalau enggak bisa di sini, dibawa ke Subsalam. Oh memang tetap di bawah ya. Doa ada enggak dari bantuan pemerintah? Katanya menyediakan combat untuk masyarakat di sini kayak melahirkan. sempat dulu ada katanya. Emang apa betul itu? Iya. Di sini ada enggak tempat ibadahnya kayak undung-undung atau apa di kawasan ini? Ada? Suhuk, Subsalam. Ada. Mbak? Hah? Mbak ada, itu ngomongin kan? Ada, Mbak? Mbak Subsalam. Enggak ada. Enggak ada ya? Berarti harus ke penanggalan dulu ya? Iya. Berarti besok tuh ya? Hari Minggu? Iya. Iya. Itu tiap hari Minggu memang pergi ke sana orang Bapak. Iya, iya. Jadi mengenai kondisi yang ada di sini, Bang ya, Pak ya, Ibu ya? Mungkin ada enggak harapannya ke depan? Bagaimana harusnya? Mungkin siapa yang bisa saya ceritakan, Ibu? Apa tahu? Bermi bahasa dunia si keku. Memang maudah agak enak, banulah lama, bermi agak, bermu sakit-sakit dah kecacalah kaki. Kalau sakit-sakit jalan kaki? Kecacalah kaki. Oke, katanya dia sampai sakit-sakitan jalan kaki sampai ke kota. Iya. Itu. Maunya ada palitas mobil itu, atau bangun jalannya gitu ya, supaya lebih bagus gitu ya. Iya. Oke. Oke, dengan bangunan seperti ini, didiami oleh tiga orang. Ini ibu istrinya Bapak? Iya. Satu anak-anak. Iya, istiriku. Abang? Raya rumah. Hah? Raya di rumah. Oh, satu lagi anak? Iya. Oh, oke. Boleh lihat keadaan ini kan saya lihat kalau siang ini panas kayaknya ini, ibu ya. Karena memang coba mungkin kami lihat ke atas. Iya. Ini kan tidak ada pembatas nih, antara atap sengnya ini. Iya. Jadi kalau ada pantulan kehangatan dari matahari itu, bisa terasa nih orang yang ada duduk di sini. Jadi kulit bisa terasa. Iya. Karena tidak ada penutup dari atap itu sendiri gitu. Iya. Tepat tidurnya ini ibu ya? Iya. Ini ya? Iya. Oh, iya. Seperti inilah keadaan dari warga di Cok Langit. Walaupun demikian, mereka tetap ingin tinggal di sini ya, Pak ibu ya? Iya. Karena memang di sini sudah ada kebunnya gitu kan? Iya. Jadi kalau udah panen diantar ke sebu salam. Iya. Terakhir nih ibu. Soal anak nih. Anaknya umur berapa? Anaknya? Iya. Iya. 7 tahun. 7 tahun? Iya. 7 tahun. Itu anak yang masih dikatakan belia, itu kan butuh pendidikan. Iya kan? Itu biasanya, ada nggak yang ngajari anaknya? Iya. Siapa biasa ngajari anaknya? Nggak ngajari itu baca tulis atau segala macam. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Cok Langit ini. Bukan di desa ya? Di kawasan Cok Langit ini, tidak ada sekolah gitu ya? Tidak ada. Berarti tidak ada orang yang bertugas mengajari anak-anak yang ada di sini ya? Tidak ada. Kira-kira totalnya berapa anak yang ada di Cok Langit ini? Ada 20? 30? Lebih 20 lah. Lebih 20? Iya. Lumayan banyak. Bayangkan ya teman-teman ya, ada sekitar dua puluhan anak yang tinggal di ujung Aceh ini tidak mendapatkan pendidikan. ini harus kita lihatlah kenyataan yang ada di negeri ini. Ya berdasarkan undang-undang ya, semua orang ya berhak mendapatkan pendidikan. Hanya saja karena tinggal di sini, jauh dari pemukiman kota. Iya. Jadi fasilitas pun kurang memadai di sini ya Bu ya? Iya. Jadi salah satu pengennya gimana? Bangun sekolah di sini? Iya. Bangun sekolah gitu Bu ya? Ada HP di sini? HP gitu Andre? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada memiliki HP ya? Iya. Lo ke-fe atau lo mau beli HP? Tidak ada. Tidak ada uang untuk membeli HP, kata Ibu. Iya. Iya. Oma masih dekat mau HP? Lah di HP. Hmm. Jadi rencananya pengen memberitahu kalau videonya udah tayang, di-share ke orang Ibu. Jadi karena nggak punya HP ya gimana lagi? Setelah berbincang, kami pun pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju permukiman warga kampungnya selainnya. Obrolan singkat ini memiliki banyak cerita dan kelukesah yang selama ini mereka hadapi. Dan terasa asing dengan fasilitas yang dimiliki orang kebanyakan. Silvin. 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 Berapa udah umurnya? Udah 7. Udah 7 tahun? Udah sama TK, nggak bisa masuk SD. Nggak bisa masuk SD. TK di mana dia kemarin? Oh, udah sempat masuk TK ya? Udah. Kenapa nggak sekolah lagi SD? Nggak sanggup dia tinggal rumah orang. Oh iyalah masih kecil lah. Setahun dia tinggal rumah orang, nangis terus. Dia minta pulang kan? Gangan dia mamaknya. Anak kakak ya? Hah? Anak kakak? Iya. Tapi sayang kali kalau emak dilanjutkan. Ya itulah kayak mana lah. Nggak mungkin diantar pulang, antar jemputan juga. Iya, jauh jauh kali. Nanti lama-lama kena hubungan terus dia. Tapi dia udah bisa baca tulis? Masih kurang ya. Ngera tuh bisa. Kalau apa A, B, C, D itu tau kan? Tau? Jawab lah. Tau. Ternyata di sini udah ada apanya ya? Udah ada pak. Ini coba lihat. Jadi warga di Colangit ini memang sudah termasuk dalam penerima manfaat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tapi pengennya kak nengok anak-anak ini pengennya dibuat sekolah di sini ya? Memang kayak gitulah nih ya? Iya. Kayak mana lah? Mau diberdirirkan nanti sekolah? Gurunya dari mana? Nggak mungkin lah dari sana gurunya. Mana sanggup guru dari sana? Ya pulak balik ya. Harus tinggal di sini ya kan? Banyak, masih banyak di sana. Anak-anak. Udah bisa bang, satu kelas itu udah. Ya kan? Udah bisa. Sayang kali juga ya kak ya. Berarti selain itu anak-anak kegiatannya sehari-hari apa? Nggak ada. Entah bantu berladang atau gimana. Enggak juga keluar anak putih di rumah terus ya. Di rumah terus ya. Sayang juga keluar kes kerja kayak gini. Kenyataan ini membuat kami ingin bertemu dengan seorang tokoh di Cok Langit bernama Pak Lase. Bapak Ibaya tokoh di sini lah? Oh memang aku yang pertama di sini lah. Bapak Mariani ini adalah orang yang pertama mendiami Cok Langit di desa penuntungan ini. Ya ya ya. Sebelum, sekarang udah berapa rumah udah ada terbangun? Di sini ada ya gabu-gabu. Ya ada gabu-gabu. Ada dua keluarga satu rumah. Dengan total ini sekitar ada berapa rumah? Ada dua rumah? Kalau rumah di sini satu, dua, tiga, empat, lima, lapan. Berarti di sini sebelas kalau rumah. Sebelas rumah? Iya. Dan Bapak yang pertama? Ya kalau keluarganya lebih lantak ada enam belas. Dari tahun berapa Bapak di sini? Ya udah lama lah sebelum waktu Maikayo dulu lah. Berarti gimana sih ceritanya Bapak sampai memutuskan tinggal di tempat ini gitu? Di sini macam mana lah. Ya karena di dunia suatu gempahar itu rumah jatuh. Jadi nggak bisa lagi balik ke sana nggak ada rumah. Oke. Udah lah di sini aja lah kan. Kayu udah stop pasti nanam tenaman kare inilah di sini. Kan nanam padi. Gak gitunya kan. Ya ya. Berarti itu orang pertama dan ajak istri. Waktu itu udah menikah Bapak? Oh jadi udah menikah dulu. Jadi di apa? Di Gunus Tole. Di Nias. Jadi aku sendiri-sendiri di sini dulu. Ya. Jadi kemungkinan Bapak awal mula mendiami tempat corak langit ini dari tahun 2002. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Di sini kan tinggal tidak ada pasokan listrik yang seperti pada umumnya lah. Di sini hanya memanfaatkan tenaga suruh ya Pak ya? Tenaga matahari ya? Ya. Dibeli dari apanya ini? Dari Niasnya ini. Bukan punya aku nih nih. Hmm. Punya anak angan ini. Jadi punya, jadi yang lain juga? Ya sama. Dari Nias semua ini? Ya. Dibeli yang nggak dipakai orang lah. Hmm. Karena udah ada listrik apaan itu di, apa lah di jualnya apa aja nih. Cahaya. Cahayanya. Lumayan kreatif juga nih warga-warga di sini. Karena di sini kulihat memang pasokan listrik tidak sampai di sini ya. Oh nggak sampai. Nah. Karena jauh-jauh sekali Pak ya. Ini masih apa nih? Ini hutan apa? Produksinya nih. Sudah ya hutan produksi. Jadi warga-warga di sini berfokus ke bertani dan berkebun. Ya, ya. 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 Ini tadilah jalan, sekolah nggak ada. Hmm. Usahaan pun nggak ada. Karena nggak ada bantu-batuan itu dari pemerintah. Hmm. Di sini. Tapi katanya ada BLT Pak. Hah? Ada BLT. BLT. Cuma artinya? Bantuan langsung tunai. Jadi tadi saya lewat nih kan Pak. Hmm. Saya perhenti sebentar di salah satu rumah warga. Yang dimana di depan rumah itu terpampang. Hmm. Salah satu penerima manfaat BLT. Bantuan langsung tunai. Oh. Itu nggak semua. Nggak semua di sini Pak ya. Nggak semua. Tapi warga di sini ada yang ada. Ada, ada juga. Ada. Jadi nggak semua. Kena nggak. Hmm.